Terima kasih. Iya kan? Sayang. Iya iya kamu bener. Filmnya lucu banget sih bener-bener menghibur. Asli. Itu bukannya Dita sama suaminya? Mana? Itu. Aduh. Ampuk kenapa? Ngeliat gak? Samperin yuk. Gak usah lah ngapain sih nyamperin mereka. Sayang aku tuh penasaran banget sama rumahnya Dita. Soalnya cuman Bona sama Saka doang loh yang udah pernah kesana. Kita kesana gimana? Iya aku penasaran banget sayang. Ini kayak mataku kelilipan deh. Sini-sini maaf. Sini-sini maaf. Sini-sini maaf. Saat Bangat Meeting. Saat Bangat его限ers Sedangkan serutan. Sudah kita gak usah kesana. Kita mendingan balik aja deh. Gak enak nanti ganggu mereka. Lagian, liat rumah Dita juga bisa kapan-kapan kok. Iya, yaudah kita balik aja. Bona sama Selin pasti nungguin kita di cafe. Jadi yuk. Gimana? Maaf, aku gak ada maksud apa-apa. Cuman aku pengen normalin mata kamu aja. Gak, gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku justru makasih ya. Jadi udah enakan kok. Aku juga tau maksud kamu gak ada maksud lainnya. Oke. Kita lanjut jalan. Yuk. Tapi kenapa Masaka harus nge-report ke Dante ya? Kenapa nge-report ke Papi aja? Ya kan Papi akhir-akhir ini lagi sering ke kantor juga kan kata Mami. Sebenernya begini sayang. Sering-seringnya Papi ke kantor itu dikarenakan pernah beberapa kali. Dari pihak kantor itu butuh sekali Saka untuk menghadapi meeting. Tapi Saka tidak ada di kantor. Lalu mereka menghubungi Papi. Papi berusaha untuk memback up Saka. Ya Papi berusaha lah meredam dari pandangan yang tidak baik dari ibu Wiryo, Dante dan staff lainnya. Itu maka Papi berantap ke kantor. Is oke kau sayangin, is oke. Karena masalah. Aku yang salah Sudah ya papi, sama sekali gak menginginkan ini terjadi Tapi kamu gak usah khawatir, sakah Papi tetap selalu berada di samping kanan kamu Ya? Iya, pi Makasih, pi Mas Kaki kamu kan masih sakit Jadi kamu juga pasti belum bisa untuk klop sepeda dulu Untuk sekarang ini Nanti kalau udah sembuh pun Mendingan kamu gak usah klop sepeda setiap hari deh Kalau bisa weekend aja mas Biar kamu bisa lebih fokus juga ngurus kerjaan kamu Siap bos Bon, tadi pas gue belanja sama Yuna, gue ketemu sama Dita Dita? Ngapain dia disana? Ya gue gak tau dia abis ngapain, Bon Cuman pas gue mau samperin Gue minta ajakin kalian ke rumah dia Pas gue deketin Dia lagi mesra-mesraan sama suaminya Mesra-mesraannya di pinggir jalan, Bon Lo serius, Tom? Masa sampai segitunya sih? Ya serius, gue gak salah gue bohong Kayak gak ada tempat lain kan mereka? Ngapain coba? Ya juga sih Yun Yang diomongin sama Tommy bener Bener apanya? Ya soal ditamasra-masraan di jalan sama suaminya Oh Iya bener Tapi lo tau gak sih, Sel? Si putra alias Dion itu Dia tuh muka dua banget Kemarin ya di pasar malam dia so manis sama gue, so romantis Sekarang dia mesra-mesraan sama Dita Namanya juga laki-laki, Yuna Lo kayak gak tau aja sih Ya kalo depan istrinya terlihat kalo dia itu laki-laki yang setia, tenang Tapi begitu gak ada istrinya baru keliatan aslinya Matanya kemana-mana Jangan sampai kemakan ya? Gue kebelakang dulu ya? Gue kebelakang dulu ya? Iya Selain sesuatu pasti Pokoknya gue harus cari cara buat ngancurin momen dia sama Dante buat besok Udah mesti balik aja nih Mami sama Papi Makasih ya sayang Makan enak banget Hati-hati ya Mami Tia-hati-hati ya Iya sayang Saka Sabar-sabar ya Cepet sembuh Makasih nih Selamat ya Nanti apa Tante Tante balik dulu ya Iya Tante By the way Foto yang tadi kita cake di Pesteki makan nanti Tante upload di Sosmetata Eh cukup senang aja Nanti Tante take juga ke Pesteki Kamu Ya Iya makasih banyak tante udah di Gray. Bye-bye. Bye Maap. Serhat ya Rin? Iya. Hati-hati ya, papi. Hati-hati, Pedro. Hati-hati nyetirnya. Narinan, suhu. Nyong, pindah ke suhu. Iya udah, tapi jangan ngeput. Psokosokosokosokosokosokosokosokokosokosokosokosokosokosokosokokosokosokosokosokokosokokosokosokokosokokosokosokosokokosotokosokosokokosokosokosokosokosokosokosokosokokosokokosokokosokosokosokokosokosokyo. Iya, Mbak Riri. Maafin ya. Iya, Mbak Riri. Mbak Riri, maafin ya. Soal tadi. Pasti nggak nyaman ya. Udah, Rian, santai aja. Tau juga sebenernya semua ini yang mulai itu mama mertua aku, mama Niken, kan? Jadi ya mau nggak mau ya, ya... ya terima aja. Yaudah aku pulang dulu ya. Udah malem. Oh iya, aku hampir lupa. Yuna, jadi Yuna tuh bilang kalo besok dia mau kesini main-main. Sekalian kita ajakin sarapan bareng aja ya. Sama bias juga. Oke, aku seneng. Rame jadi gini, Mbak. Ya sama, aku juga happy. Cuman ya sedih juga sih, karena masih kangen sama Mas Galvin. Ayo, Rian duluan ya, Saka. Mas. Besok kita ke dokter ya. Cek keadaan kaki kamu udah membaik atau nggak. Kalo emang udah membaik pun, kamu mendingan istirahat dulu sampe bener-bener pulih total, Mas. Aku nggak maulah. Dantinya jadi semena-mena sama kamu, karena kaki kamu sakit. Kayaknya kamu gak usah khawatir sih. Dantinya tuh nggak bisa apa-apa tau. Dantinya cuma investor. Tetep aja otaknya ada di aku sama Papi kan. Dan aku rasa juga aku sembuhnya cepet kok. Ya aku tau, dia sama ibunya tuh cuma investor. tapi dengan penyertaan modal yang besar, mereka tuh juga punya power, Mas. Nggak bisa diremehin gitu aja. Iya, ayo. Kira kamu istirahat ya, nggak usah kamu pikir ini. Tidur udah malam. Iya, aku mau juga ya. Iya. Udah naik, Mas. Naik. Kenapa Ariana sekarang jadi ngeremehin aku begini ya? Apalagi kayak udah nggak percaya sama kemampuan aku. Cuma karena aku bukan anak pengusaha seperti dia. Dan Dante. Makanya dia jadi nggak yakin sama aku. Kayaknya Cecil mau piknip sama Dante nih. Tapi kira-kira mereka mau kemana ya? Gue juga bosan banget nih, tiap hari di kantor kerja mulu. Butuh suasana baru nih gue. Tumpen banget sih kalian telfon gue. Iya. Eh, tumpen banget lo telfon gue. Pasti lo kiputu sesuatu kan? Tau aja lo kalo gue butuh bantuan lo. Jadi? Gue udah kerjaan buat lo coki lo mau? Wah, kalo nolak kesempatan. Apalagi ada duitnya tuh Pak Mali sih. Oke. Good kalo gitu. Sekarang lo dateng ke lokasi yang gue share sekarang ya. Kerjaan lo udah disana. Terus gue harus ngapain? Coki, lo nggak usah banyak tanya. Lo dateng aja langsung ke sana. Nanti lo juga tau lo harus ngapain. Gue juga udah transfer uang ke lo. Jadi nggak usah bawah ya? Ya, ya. Oke, oke. Gue pasti dateng kok. Karena pas banget gue tuh lagi butuh hiburan. Karena kerjaan gue lagi padat banget. Gue pasti dateng. Lo tenang aja ya. Coki, jangan banyak ngomong. Langsung jalan sekarang. Tengah. 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 Tengah.